Armada Angkatan Laut Amerika di Laut Merah diserang milisi Houthi, Yaman. Ini perang semakin meluas aja ya. Ada tiga wilayah laut yang saat ini dikepung oleh pasukan Amerika. Laut Mediterania dengan dua kapal induknya yaitu USS Gara Ford dan USS Dwight Eisenhower. Kemudian di Laut Merah menuju Suez Canal dan di Selat Hormuz. Musuh Amerika Iran yang sekarang tentunya ditambah Qatar karena Qatar menjadi head operasinya Hamas dijaga di Selat Hormuz. Agaknya wilayah Asia Barat memang sedang memanas di mana Amerika turun langsung ke lokasi tersebut. Karena wilayah ini merupakan penghasil 65% minyak dunia di mana Amerika adalah pengendali harga dan distribusinya. Kemarin Amerika mulai menunjukkan taringnya ketika roket Houthi menarget Angkatan Laut Amerika tersebut. Para milisi Houthi menyerang dengan roket dan drone, drone sahih tentunya buatan Iran. USS Carnie adalah kapal laut jenis destroyer yang diserang ketika kapal tersebut bergerak menuju terusan Suez karena armadanya akan menuju Israel. Diserang tiga drone yang berhasil di intercept di udara dan diserang empat roket juga berhasil di blok di udara. Walaupun berhasil di blok namun bagi Amerika ini adalah battleground baru, Yaman. Pentagon juga langsung memberikan pernyataan bahwa siapapun yang menghalangi nasional interest Amerika akan langsung kami hajar. Dimanapun dan oleh siapapun. Dari itu armada laut di Laut Merah ditambah lagi kekuatannya. American national interest adalah melindungi aset mereka Israel dan kendali atas suplai minyak bumi dan distribusinya di wilayah Jazirah Arabia. Kekuatan Angkatan Laut yang besar ini adalah diteren penggentar lawan dari outside actor yang coba-coba menantang hegemoni mereka di wilayah Jazirah Arab. Namun apa yang terjadi dalam minggu lalu sungguh membuat kita semua berpikir bahwa wilayah yang selama ini dikangkangi oleh Amerika melawan bersama. Ini persis seperti kejadian di awal tahun 1900-an dimana kerajaan Inggris sedang dalam masa transisi dari kekuatan terbesar di dunianya. Dimana-mana ditantang misalnya oleh Jerman dan Ottoman Turki. Bisa dikatakan awalnya Inggris menang perang dunia pertama namun Inggris kehilangan banyak wilayahnya dalam 30 tahun setelah itu. Apakah hal ini akan terulang lagi dimana di tahun-tahun sekarang-sekarang ini seluruh dunia bergerak melawan Amerika dan akan menjadi perang dunia ketiga. Seperti Bosman telah ingatkan sejak tahun 2017 hingga judul video narasinya selalu mengatakan world at war atau dunia dalam keadaan perang. Iya gak tau juga sih. Baik kita lanjut. Minggu lalu Amerika di banyak pangkalan militernya diserang musuh-musuhnya. Di Irak pangkalan militer Amerika Al-Assad Base diserang memakai drone. Tidak ada korban jiwa namun menimbulkan kerusakan yang lumayan mengganggu. Di hari yang sama dua drone menyerang pangkalan militer Amerika di Bashur Air Base juga di Irak namun berhasil di intercept di udara. Esokan harinya pangkalan militer Amerika di Surya di Al-Tanz Garrison diserang dua drone. Serangan ini berhasil digagalkan di udara. Kemudian di hari yang sama di Al-Assad Base juga diserang lagi. Juga berhasil digagalkan. Semua serangan ini membuat Amerika dalam keadaan high alert dimanapun di wilayah Asia Barat. Baik di pangkalan militernya maupun di wilayah strategis milik Amerika. Karena keesokan harinya pun serangan drone, multiple attack terus terjadi. Bahkan bukan hanya drone namun roket menyerang beberapa pangkalan Amerika di Baghdad dan Surya. Lalu siapa di belakang mereka? Kemungkinan besar adalah proksinya Iran. Milisi proksi Iran itu bermain di Dangerous Game. Karena ada 2.500 tentara elit Amerika di Irak, ada 900 di Surya. Memang serangan kemarin belum berdampak. Namun kalau sampai merusak, Amerika pasti akan membalas seperti halnya Israel. Melakukan serangan terhadap Hamas yang menghajar penduduk sipil. Amerika pasti melakukan hal yang sama. Kembali ke awal. Dimana semua ini tergantung dari apakah tindakan Israel selanjutnya. Akankah masuk Gaza? Menyerang Gaza? Dimana saat ini dari udara, pesawat tempur Israel dan roket terus menyerang gedung-gedung di Gaza. Tanpa ada belas kasihan kepada rakyat Palestina yang tidak bersalah. Sudah 5.000 korban jiwa dengan 2.000 anak kecil. Itulah sadisnya Israel. Bahkan bukan hanya Gaza. Sekarang tepi barat, West Bank, kotanya diserang roket Israel. Hal ini belum pernah dilakukan Israel. Memang tentara Israel di West Bank. Namun serangan roket ke West Bank tidak pernah dilakukan. Sekarang Israel hajar semuanya. Di tepi barat, hampir 100 orang meninggal dan hampir 1.000 orang ditangkap oleh tentara Israel. Efek dari serangan brutal Israel ke warga sipil membuat protes di banyak negara yang meneriakkan free Palestine, pro-life, mendukung hak sipil warga Palestina. Langkah Israel di banyak negara adalah menarik diplomat-diplomatnya. Seperti di Turki, Israel menarik seluruh diplomatnya dari Turki. Dan beberapa negara seperti Jordan, Mesir, Maroko. Israel bersiap akan serangan terhadap diplomat dan wilayahnya di negara pendukung Palestina. Dimana Amerika memperingatkan Israel akan konflik meluas menjadi regional war, bukan hanya Gaza. Namun bisa ke seluruh Jazirah Arabia. Mengapa akan meluas? Pertama adanya footage video yang Israel beritakan akan serangan di perbatasan Israel dan Libanon yang terus meningkat. Setiap hari ada serangan dari dua belah pihak dimana penduk Israel di wilayah utara Israel tersebut. Sejumlah 20 ribuan orang sudah mulai diungsikan sejak minggu lalu dari kota Kiryat Shimonah. Sebuah kota di distrik utara Israel di lereng Lembah Hula dekat perbatasan Libanon. Di lokasi tersebut sekarang ratusan tank alat berat artillery Israel sudah menjaga perbatasan dengan Libanon untuk menangkal serangan dari Libanon. Wilayah yang berupa lembah sepanjang 2 km adalah wilayah yang sangat dimungkinkan diserang Hezbollah untuk masuk ke Israel. Serangan Hezbollah dari Libanon meningkat semenjak pembunuhan masal oleh Israel atas rumah sakit di Gaza. Sementara di sisi Israel, Menteri Pertahanan Israel dan Perdana Menteri Israel dalam kunjungannya ke pasukan Israel di garis depan di Gaza menyatakan berkali-kali, Get ready for ground attack to Gaza. Di sisi internasional, Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Amerika telah memveto semua usulan tentang perdamaian di Israel dan membela Israel anti pada bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza. Amerika melindungi Israel di PBB yang artinya Israel dan Amerika melawan dunia, terutama dunia Islam dan juga melawan dunia kemanusiaan. Sementara Indonesia negara terbesar muslimnya, kontribusinya hanya menghimbau, tidak ada action apa-apa. Yang action hanyalah ubah MK, saling serang sesama anak bangsa, semuanya demi jabatan. Hilang ya rasa kemanusiaan, hilang ya rasa perdamaian. Begini kok mau menjabat terus sih? Peace. Terima kasih telah menonton!